Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama saya dok Rezi yang selalu menemani yang sebelumnya kita mungkin mendengar podcast dari spesialis teologi nah kali ini kita akan datang kamu spesial istimewaskan spesialis Anastasi kita dari rumah sakit lavalet punya siapa lagi kalau bukan dokter Abi spesialis Anastasi selamat siang dokter Assalamualaikum dokter nih kira-kira Sobat Lava nih ingin kenal nih dokter Abi seperti apa sosok dokter Abi yang selama ini wise bijaksana gitu ya memberikan artis-artis yang baik gitu untuk dokter-dokter GD untuk masyarakat pro-operasi enggak dok diperkenalkan jadi memang ini spesialis yang paling tidak populer di Anastasi hanya diam di kamar operasi jadi banyak orang tidak tahu ketemu jadi tidak kenal kalau pun tahu ketemu habis itu lupa ya karena apa Anastasi itu udah lupa jadi memang sangat tidak populer jadi memang kita ini banyak pegajar dari pada hahaha hahaha dari pada WhatsApp ngomong dari pada penyuruhannya nah ya Alhamdulillah kebetulan bisa menurutkan penyuruhan atau penjelasan sama kami iya hahaha dokter kita ingin kenal dokter lebih jauh nih dokter praktik dimana sama Pak ini dokter? ya saya hanya di masakit wakilet saja wakilet wakilet sama jadi dosen di fakultas kedokteran Universitas di wakilet Muhammadiyah Malang ya dokter? iya ah luar biasa hahaha sudah dokter konsulen kemudian dosen mula lah kita akhirnya pasti untuk kita habiskan ilmu hari ini ya dengan dokter Adi oke dokter sore ini kita pengen membahas kita kupas-kupas lah apa sih pain clinic itu dok? masyarakat awam itu kan apa sih pain clinic ini? udah lewatin aja gitu karena gak ngerti bingung gitu akhirnya dok mau dokter dijelaskan pain clinic itu seperti apa? ya pain clinic ini baru ya kalau di luar negeri itu sudah sangat populer ya karena di luar negeri justru harus melalui pain clinic karena apa? karena kalau tidak melalui pain clinic biaya pengobatannya membesar jadi kalau diobati setiap hari hanya pakai obat-obatan menghilang rasa nyeri itu ternyata setelah dihitung oleh asuransi karena di luar negeri itu semua sudah asuransi itu pun setahun menghasil tua menghabiskan banyak biaya untuk minum obat-obatan anti nyeri saja nah untuk nyeri ini ada dua minum obat saja atau di operasi dua-duanya menghabiskan uang operasi juga nah ini ada yang baru ini padahal di luar negeri sudah populer sekitar 20 tahun yang lalu di Indonesia tidak populer karena memang kita akan menutup usaha dari dokter-dokter yang memberikan obat-obatan maupun yang keras jadi problemnya disini jadi dan yang berminat di pain clinic ini kebetulan termasuk anestesi dan dari neuro juga tapi itu tadi terbentur akhirnya karena popularitas dari obat-obatan anti nyeri maupun operasi itu memang lebih popular kalau di luar negeri tidak bisa karena apa karena orang klaim kasih obat anti nyeri lebih dari satu minggu tidak melalui pain clinic sore tak boleh iya harus pain clinic langsung operasi tidak melalui pain clinic sore tak boleh klaim jadi harus pain clinic dulu karena apa di pain clinic ini kita melakukan intervensi melalui suntik jadi bedanya sama yang per poli gitu ya ya jadi di sawah setelah disuntik kita sembuh kalau memang susah baru boleh pas disuntik tetap tidak sembuh baru pas itu ada intensitasnya setiap seminggu sekali atau sebulan sekali gitu tergantung dari jenisnya dan penuhnya ya sudah lama atau tidak jadi nyeri itu kadang-kadang karena yang paling sering ini ilmu ini saya jelaskan lagi dulunya dari pengobatan kanker jadi berkembang orang-orang sakit kanker itu supaya dia meskipun penyakitnya tetap parah sampai meninggal bebas nyeri nah itu berkembang disitu kita mengatasi akhirnya semua bisa sampai tulang belakang sampai nyeri di bahu sampai nyeri di tangan ekstremitas karena tenis karena badminton kaki warna futsal karena sekarang ya Alhamdulillah tapi karena itu tadi belum populer orang belum tahu padahal di luar negeri kita sudah tahu berarti jauh ya nah kira-kira yang bisa berkontribusi spesialis di klinik itu apa tidak semua boleh tulang sudah banyak pesaraf sudah banyak semua sudah banyak rehabilitasi medik juga banyak akhirnya terbuka kalau dulu kan itu cuma hanya di rehabilitasi terus setelah ini terbuka dokter syaraf juga gitu setelah dipasih terus gak sembuh-sembuh akhirnya banyak yang beralih ke penklinik dokter bedah tulang sangat banyak juga sebelumnya hanya operasi saja sekarang pembelajari penklinik mereka melakukan injeksi di tulang belakang Alhamdulillah ya jadi ini penklinik ini sebenarnya masih berkembang ya masih berkembang sekarang sudah mulai populer banyak di Jakarta berdiri banyak mudah-mudahan di Malang juga banyak sudah mulai sudah mulai ada ya dok ya ada termasuk di lokalnya sudah ada ya dok ya ya ada penklinik juga luar biasa kan lapalit tempat lapal nah dok kira-kira yang bisa ditangani nyeri-nyeri apa saja dok yang berbicara hampir semua ya hampir semua ya termasuk sendi tulang sarap apa 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 itu penyertinya biasa itu yang macam-macam baru misalkan kau tahu tidak bisa jalan saya waktu mendidikan di India itu pertama kali ilmu ini ini saya kaget karena orang itu ditandu ditandu orang empat kemudian tidak bisa jalan terus disuntik langsung berdiri saya pikir loh ini ajaib ini kamu disusul ke zaman-zaman dulu ini ilmu apa saya sendiri juga kaget saya pikir cuma hanya diberikan morfin diberikan obat ini disuntik apa saya pelajar ternyata pasien ini sacroiliac joint tapi nyeri di daerah sini memang tidak bisa jalan atau piriformis jadi piriformis tidak bisa jalan disuntik pas sekali saja Alhamdulillah langsung berdiri dan dan di India itu ano kan boleh menyembah manusia jadi orangnya langsung sujud di depannya teri jadi saya kaget wah ini udah besar tapi tapi itu keajaiban ya pasien itu luar biasa itu mungkin kalau saya bisa menghadirkan pasien-pasien saya di bawah dong dari India enggak tapi enggak boleh nyembah saya jangan lah ya mungkin bisa cerita-cerita oh betul di Indonesia masih belum populer ya jangan sampai ya tapi saya senang sekali karena ya Alhamdulillah ya pasien bisa langsung ya itu kayak musisat sumber diri iya saya sudah minum obat berlama dok semuanya habis ersoprasi harus gitu kemudian untuk prosedurnya apakah ini ya paling sering ya injeksi injeksi nah injeksi itu bisa obat dimasukkan bisa yang namanya radioprevensi jadi itu suatu alat yang justru menghilangkan rasa nyeri di saraf jadi saraf itu ada sensorik ada motorik jadi yang diganggu adalah sistem sensorik jadi misalkan ya misalkan dilutut kalau kita sudah di atas 50-60 pemain tennis atau pemain futsal sering misalkan dilutut ya nah itu obatnya harus diganti oleh sahih baru lutut nah diganti semua supaya tidak nyeri karena merusakan nah dengan radioprevensi ini itu bisa rasa nyeri di tiga titik kita suntik di tiga titik di lututnya itu ia tututnya kretak-kretak bunyi tetap kaku ya karena kan sudah tua ya tapi tidak nyeri itu pakai radioprevensi jadi sarafnya hanya sensorik motoriknya masih kuat ya masih jalan tapi nah ini aktivitasnya ini contoh contoh nyata betapa luar biasanya ya penklinik itu sangat berarti banget untuk masyarakat khususnya melakukan aktivitas sehari-hari iya betul sama untuk pekerjaan segala macamnya yang orang bawa-bawa wah sering paling sering sini punda punda istilahnya frozen shoulder wah coba hati ini bentuk sekali ambil langsung bapak lavalet punya dokter abi ini ini kita bahas tentang pain clinic udah selesai nih ya kita pengen tau nih dok kegawatan dari seorang awam nah kan biasanya nih apa namanya temen-temen sebat lava tuh tau-tau loh kok ada pasien gak sadar ini apa tau-tau tetangga saya gak sadar di rumah gitu tiba-tiba gak sadar dibangunkan gak bisa dok jadi dari segi kegawatan dari orang awam bagaimana penahanan iya jadi paling sering itu ada dua pasien tidak sadar atau pasien yang biasa-biasa dipesta kesedak sedak makanan nah macam-macam itu sedak baksu nah itu itu baksu dia nutup di sini iya iya pertama nah kalau kesedaknya ada orang Alhamdulillah kalau sendiri bagaimana kita pas makan baksu sendiri kesedak ya jadi kita berdiri kita cari bantalan kursi ini sandaran ini sandaran kursi kita hantamkan sini oh ya perut bagian atas antara perut sama dada ini hantamkan ke ini terserah meja atau kursi sekuat-kuatnya sehingga ada tekanan dari bawah ini mendorong ini makanan ini kuat ini darah ulu hati ya iya ulu hati dorong ke atas sekeras sekeras daerah ulu hati seberapa kemudian tapi jelas ada kesedak kesedak makanan boleh dulu pernah antara kakek sama cucu rebutan tau campur kakeknya lebih menang meninggal kakeknya tau campurnya itu itu masuk di ngorak kejadiannya kemudian kalau gak sadar nah ini paling sering gak sadar ini memang sulit harus ada pelatihannya memang tapi paling gampang ya harus diraba diraba dari tengah sini ke samping dari tengah leher ya ya leher depan sampai ke samping kalau ini gak ada denyutan jadi kalau di sinetron-sinetron itu salahnya apa raganya sembara ini bahaya kalau terlalu lama tambah mati gak bisa ditolong jadi pas ditolongnya langsung ke samping itu pasti ada denyutannya semua bisa terasakan kalau gak ada denyutannya berarti hantung pasti terasa gak? kalau terasa jantungnya ya insya Allah bukan jantungnya silahkan kasih nafas buatan kalau gak bernafas nah kalau gak teraba berarti jantungnya jantungnya berhenti pasti dia gak bernafas gak apa langsung pijat pijat itu latihan bisa lihat di youtube segala macam pokoknya pijat di dadanya banyak ya pijat itu yang menentukan dia harus kasih nafas buatan perik senting gini senting dia harus dirabat tengah ke samping senting tiga ini tiga jari ini terbuka samping sampai nah pasti kerabat gak usah kayak jantungnya iya ada denyutan pasti itu sudah tentunya gak apa-apa tapi kalau gak ada langsung pijat kalau ada baru kasih nafas buatan atau kasih lain atau dari pertolongan jantungnya gak apa-apa tinggal nafasnya atau atau kairan utamanya telepon ambulan ya iya jelas teleponlah palet jangan lupa satu lagi dok yang terlewat kalau misalnya tadi yang lebih tersedak dok itu kan tersedak sendiri ya kalau misalnya ada temennya yang menolak nah sama prinsipnya kalau tadi kita berusaha menjatuhkan diri disitu berarti kalau ada temennya yang lihat kesedak ya temennya kalau nah ini masalahnya temennya lebih kecil atau lebih besar dari yang kesedak nah kalau yang kesedak saya terus yang nolong sampean gitu sampean dari belakang sampean sing geblak belakang saya iya iya kalau ketemu saya yang kesedak biarkan jatuh terlentak baru sampean dorong oh biarkan jatuh dorong bulu hati bulu hati kalau jendenkan yang kesedak nah ini kebalikannya gampang dari saya dari belakang langsung tarik belakang biar dia muntah kayak apa itu wrestling atau biar muntah sebanyak-banyak prinsipnya harus iya harus lihat iya jadi itu tiga sendiri benturkan sekuatnya di meja atau di kursi lihat kalau sama temennya temennya lihat dulu lebih besar atau lebih kecil kalau lebih besar biarkan aja dia dorong sambil dia terlari kalau dia lebih kecil boleh dari belakang dari belakang sobat lapa ilmunya luar biasa kan bapak dosen ini kalau mau kata ah semua sudah hmm hilang nah gitu ya ilmu kita hari ini banyak sekali yang kita serap dari dokter jangan lupa kita juga punya pain klinik buat temen-temen sobat lapa yang misalnya lagi nyeri seperti itu dok bisa langsung datang itu setiap hari di Senin sampai Kemis jam 3 sampai jam 5 nah Jumat Sabtu bisa per WA janjian boleh boleh jam 3 per WA hari Jumat atau Sabtu khusus Jumat Sabtu tapi kalau Senin Kemis bisa terus sore oke untuk kontaknya dok dok Rabi nanti kita dikontak di WA ini nomor WA saya langsung WA sama saya kapan aja dok Rabi ready siap untuk dikonsultasikan sobat lapa dokter mungkin pesan-pesan terakhir buat sobat lapa terkait dengan corona ini dok supaya menjaga kesehatan seperti itu terus terkait dengan pen kliniknya supaya apa namanya ketika lagi ada batuk atau apa harus ingin berobat ke pen klinik baiknya bagi itu ini tetap kita buka kita sudah tahu ya dan untuk coronanya sendiri adalah yang paling penting adalah paling sering itu kalau ada acara memang kita tidak bisa menghindar dari corona kita tidak bilang mesti kena tidak tapi kita harus jaga pada acara kita punya gawi kawinan atau apa itu yang bahaya bukan banyaknya orang tapi istirahat itu tidak ada jadi yang paling sering itu yang punya gawi mesti sakit itu karena apa karena dia pelekan tidak bisa ini khusus untuk sekarang ini tidur harus cukup setiap hari itu yang penting ya tidur itu harus cukup kita pun nakes banyak yang kena kalau kita tidak tidur yang cukup istirahat yang cukup tidak masalahnya sekarang kita ini banyak makan tapi tidak banyak olahraga ini yang bahaya saya juga mekar ya hahaha jadi tetap makan boleh banyak olahraganya juga dikencengi sekarang harus olahraga harus olahraga sama tidur itu nomor satu sekarang itu baru nanti insya Allah ya sepuluh pun sama ya iya mudah-mudahan sampai lah hahaha boleh boleh lah keluar rumah kalau gak penting banget gak usah keluar ya dok ya pakai masker gitu ya makan makanan juga ya iya iya oke cukup sekian mungkin dokter Abi terima kasih banyak ilmunya dokter jangan nanti ini ya deh ya jangan kapu-kapu nanti kita panggil lagi oke share ilmu sama Sobat Lava semuanya hahaha maturno sangat dokter terima kasih Sobat Lava sudah mendengarkan follow dan subscribe di TV terima kasih Allah sampai jumpa